Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu pula pemirsa kehadiran 15 rapid transit yang melakukan uji coba di koridor 1 disambut baik masyarakat. Pasalnya, layanan ini sangat membantu dan memudahkan mereka yang bekerja dari Banjar Masin ke Banjar Baru. Upaya pemerintah Provinsi Kalsel untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna jasa angkutan yang representatif kini mulai dirasakan masyarakat. Hal itu terlihat saat masyarakat melirik untuk mencoba bus moda transportasi masal ini di 0 km menuju kota Banjar Baru. Di antara penumpang BRT yang juga dosen di satu perguruan tinggi di Kalsel, kini harus bolak-balik Banjar Masin Banjar Baru menyambut baik kehadiran bus ini. Pasalnya sangat membantu, apalagi fasilitasnya cukup nyaman. Tak hanya itu, hadirnya bus ini dinilai bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Sangat membantu gitu, karena apa yuk, sebetulnya warga Banjar Masin ya perlu transportasi seperti ini untuk memurangi kemacetan lah. Ini rencananya mau kemana Bu? Banjar Baru. Oh, dari Banjar Masin ke Banjar Baru? Dari Banjar Masin ke Banjar Baru. Kerja atau gimana tadi Bu? Kerja. Oh, kerja Bu ya? Kerja di Unlam. Oh, di Unlam ya? Sejak kapan Bu sudah mulai naik bus ini? Mulai kemarin, mulai pertama kali. Apa yuk? Kemarin, kemarin. Kemulasi mulai ringgir. Gimana Bu kenyamanannya? Sangat nyaman sekali. Iya. Tapi saat ini masih gratis ya Bu ya? Masih gratis katanya sampai tanggal 21. Sementara itu hal yang sama juga disampaikan salah satu mahasiswa UNISKA, Gusti Ageng, yang kini harus bolak-balik Banjar Baru menuju kampus UNISKA di Banjar Masin. Sejak menaiki bus ini, Gusti mengaku sangat menikmati perjalanan yang cukup lancar. Di samping itu, fasilitasnya sangat nyaman dengan dukungan full AC. Sugeng berharap keberadaan bus baru ini ke depannya bisa menjadi moda transportasi di Kalimantan untuk kenyamanan warga. Dari Banjar Baru, cuma lagi all day, jadi kita nyantai-nyantai gitu. Gimana mas tangkepannya dengan adanya bus seperti ini mungkin? Busnya sangat nyaman ya, Alhamdulillah. Busnya oke, dingin, tempatnya juga bagus. Mudahkan ke depannya menjadi moda transportasi di Kalimantan saatannya, khususnya di Banjar Masin Banjar Baru, dan ditambah lagi untuk jam operasionalnya. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!